Jarak Jakarta Menado 95 jam well, airplane it is what is dumb, what is dumb, what is live, what is right, everything is going to be alright I'm a little bit sick now, but I need to finish this video dan hari ini udah tanggal 8 Juli, jadi ya rada sedikit telat gue sempet bed rest, about 2 days, gara-gara sakit so, I'm flying now? yes indeed, I am going to my hometown Senin tanggal 4 Juli, gue pergi bareng sama kakak gue, Theo tadinya gue pengen pergi sendirian, tapi pertama itu gue gampang lupaan dan gue mesti bawa alat-alat syuting yang rada ribet, gue takutnya tuh kececeran kedua, gue gak tau banyak tempat di Menado, sedangkan kakak gue, Theo, dia itu SMA dan kuliah di Menado gue jarang banget balik ke Menado, that's why I need guidance from him well, without further ado, this is Chanterely Umudik Story selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati alat-alat syuting �kos kalo jatuh abang abang seharusnya abang cari status santai kek nadai rekt matat menikmati rata ini jatuh selamat menikmati 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 tempat yang gue bisa shoot-shoot juga lagi you know my cinematic style is always do every time so we decided to go to Bunaken Island selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan ini adalah gagal selamat menikmati oke Google restoran Tino Tuan dekat sini berikut adalah daftar untuk restoran Tino Tuan dekat sini kita ke wakek aja ya waktu buka udah dari tadi dan ini udah telat banget udah sama jam setengah 7 perjalanan tadi di saya tidak tahu apa tadi boat perahu tadi gila banget kayak ombaknya, anginnya suara gue sekarang udah berubah ini saya akan terlalu sakit saya harus buka dulu ini di Menado tadi Tino Tuan itu adalah bubur Menado itu makanan khas Menado jadi.. oke then, let's go check-in hotel gak pake sendal yes, gue check-in kagak pake sepatu apa-apa gara-gara lepek semua oke sepertinya perjalanan gue mau di Menado ya keliatannya biasa-biasa aja tapi sebenernya ada drama yang gue belum tapi sebenernya tapi sebenernya ada drama yang belum gue reveal biar kayak di film-film itu namanya istilah yang apa? alur mundur alurnya tuh mundur lagi gak terus-terusan lanjut terus kita harus mundur lagi dulu gak tau sih kayaknya gak termasuin dengan idea itu sometimes we have to take two steps back to make one big step forward shih.. it's my rhyme yo gak tau sih kayaknya gak termasuin dengan idea itu so.. balik ke airport drama episode pertama tas gue ketinggalan baru aja tadi gue bilang di awal gue tuh gampang lupaan makanya i need my brother to take care some of my staff belum di Menado aja ini udah ada yang ketinggalan so.. yah.. i made a mistake kejadiannya itu di tempat scanner gue minta kakak gue untuk di depan aja karena gue pengen shooting dari belakang using my camera gimbal seselesai top scanner yang kedua gue start shooting lagi dan disaat itu gue udah fokus sama shot gue dan gue lupa there's one bag yang gue belum bawa masih gak inget 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 nah.. kan? langsung disaat itu sambil masih bawa kamera di atas gimbal gue lari balik ke tempat scanner sayangnya gue sempat matiin kamera so gue gak kerekam the whole drama gue tuh udah panik karena takutnya itu diambil orang gue tanya security disana pak.. ada tas ketinggalan gak tadi? tas tenteng kayak koper warna hitam sekitar 5-10 menit yang lalu langsung security lapor to the another security untuk cek di CCTV makin tambah panik gara-gara flagnya boarding 10 menit lagi as the time goes by gak ada kabar dan suddenly seakan ada suara dari surga menyelimuti seluruh lapisan airport perhatian kepada bapak chandra timotilio harap segera memasuki pesawat bla 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 jadi gue udah dipanggil lewat loudspeaker ditambah lagi dateng orang dari mas kapenya langsung ke gue langsung di tempat scanner dia bilang dia kasih perintah ke gue pak chandra saya kasih waktu 1 menit kalau tidak segera masuk ke pesawat bapak akan ditinggal ditambah kapten tidak mau menunggu gue cuma diem gue gak bisa berdebat apa-apa lagi i just gue cuma harus menunggu dan sampai akhirnya 1 menit belum selesai dateng security yang membawa tas gue itu jadi emang beneran ketinggalan dan dia simpan dan dijaga dengan baik-baik hah thank you so much bapak security ya disaat itu gue ngerasa gue pengen ada setoran teriak cut cut bungkus ya syuting yang luar biasa sekali saudara-saudara itu kalau jadi film udah masuk nominasi oscar abis itu gue sempetin untuk nyalain kamera lagi dan kalian bisa mendengar sendiri perjuangan orang gendut mengejar impiannya hahaha iya uhh Iyi huh iya iya huh sorry eh ada gimana kursinya ini ya Tolong lagi gue yang terhormat Dan begitulah drama episode pertama hahaha begitu lah yang terjadi Dan gak cuma itu, ada lagi sedikit drama Drama episode 2 Perjalanan dari pelabuhan ke Bunakin Island Itu tuh gak sehalus kayak gue ngambil gambar gitu loh Halus banget kan Dari damai sejahteranya perjalanan kita di atas laut Tiba-tiba Hujan badai ombang-ombang aming kapal hampir sirna But anyway, gak selebih tadi itu hanya editan Chandra Leo Yang so many action on the floor tonight we dance all night long Tapi beneran sempet panik gue Karena itu tuh laut dan fobia gue tuh adalah laut Tengah laut Why? Dah, you get it, right? Oke, then let's continue to day 2 Di hari kedua Di hari terakhir puasa Itu kita gak bisa lama-lama Karena sorenya udah masih balik ke Jakarta Oke Google ATMBCA dekat sini Berikut adalah daftar untuk ATMBCA dekat sini Jalan Walter mau ke sini What is the, what is the, what is the, what is the life, what is the right Everything is going to be alright Ya, puasa hari terakhir Ini hari terakhir gue juga di Manado Dan before I go home Sebelum gue sama koko gue balik ke Jakarta I want to go to Pantai Malalaeng dulu Cari spot lagi buat di shoot But first, mobil harus diisi mesin dulu Mobil ini kita sewa di airport Dan kita minta, lepas kunci 2 hari jangan ada yang supirin kita aja Karena my brother, koko gue ini tau banget tentang Manado Jadi sekarang kita mau ke ATM dulu Mau ambil duit dan mau isi bensin dulu So yes, I'll see you guys again Wow, oke, so sudah di Pantai Malalaeng sekarang And it's quite good Cuacanya rada di Kemendung Jadi gak ada direct sunlight Tapi tenang Vlog ini akan jadi adem Dalam hitungan 3, 2, 1 So selamat menikmati 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 semuanya selamat menikmati sub indo by broth3rmax